selamat menikmati jadi lebih melek lagi modifnya biar gak ngantuk nah ini detek 25 mau modif lagi jajan manjar ya hashtag jajan manja biar lebih rame ya kan ini kan sebelumnya pasti udah penonton setia dana motor udah tau lah motor ini udah full upgrade kemarin juga sempat yang terakhir itu kita ganti master rem kalipar belakangnya kita pakai brembo brembo yang 2p sekarang biar gak cemburu yang belakang depan yang depannya juga kita ganti gak cuma satu biar gak nanggung ya kan ntar ngantuk ya sini dekat yang disitu terngantuk nah jadi yang pertama itu kita ganti master remnya karena masih pakai master rem standar yang depan kita pakai RCS17 Cosa Corta jadi ini udah memumpuni banget untuk ZTEC25 yang istilahnya masih pengen pakai single disc belum dual disc ini cukup banget udah juga udah Cosa Corta ya jadi udah ada modnya udah gitu kalipernya nih kalipernya gak kaleng-kaleng bro langsung pakai brembo jp4 rs tuh anti ngantuk anti ngantuk pokoknya bener-bener aduh melek banget tuh melek tuh ya tadi gua bakal melek mohon maaf nih eh rasis anda hehehe ngapain gitu ha itu dua mohon maaf saya burem hehehe gak bisa lihat nah ini pakai caliper brembo tuh biar kayak beauty vlogger ah susah banget ya jangan fokusnya ke gold dulu dong jangan nah ini udah pakai e4 rs udah fully pokoknya brand new banget lah ini juga pemasangan plug and play karena kursusnya ZT25 udah kita paling pakai special dulu dikit nah ya specialnya pakai dari W3 specialnya jaraknya 8mm jadi kecil ini udah dapat empat karena setiap lubang baut dan spesernya terus selang selang remnya selang rem selang tabung remnya kita pakai ariete warna merah karena biar matching sama body nah ini nih yang bikin dashboardnya makin cakep lagi pakai tabung minyak rem dari light tech bahan bahan mewah ya mewah banget lah apalagi original itali bahannya udah CNC jadi udah paling top chair udah gak bisa diganggu-gugat nah begitu nah ini untuk tahap ini berapa batilis ya 4 kali ya lebih 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 kali ya iya udah karbon-karbonan juga belum sempet kita shoot ya waktu itu ya ini kita film semuanya iya kalau udah jadi jadi ini untuk tahap part beberapa terakhir gak terakhir juga ya mungkin nanti ada next lagi pelaknya belum ganti tau nya masinnya untuk pelak baru di ripen doang harus diganti biar lebih enak minyak remnya pastinya karena udah pakai brembo maksudnya kita pakai biasa pakai brembo punya juga DOT 4 DOT 4 bukan DOT 4 bukan DOT 4 DOT mah buat minum ini susu bayi iya ini DOT 4 jadi ini untuk progresnya nanti bakal dibarengin sama Denny nah tuh Denny yang udah saya ngeliat ngeliat lagi banyak pikiran dia makanya rambutnya berubah iya ini lagi banyak lagi bikinin sangu gitu biar gantung kalau diceritain sedih pokoknya jangan diceritain lah ya masalah dapur lah rungkat rungkat lah jadi ini kalau masang beginian maser rem begituan lah iya itu kalau di ZX25 itu kan udah plug and play iya butuh waktu kira-kira berapa lama? iya kurang lebih setengah jaman lah setengah jaman lah setengah jaman ya kita kan di prosesnya ada bleeding ah ini bikin lama ya bleeding karena mau buang angin mau buangan angin jadi kalau misalkan ini sih udah langsung plug and play gak bakal mentek ya pasti ada sih yang dirubah dikit-dikit karena kalau brembo itu handle nya lebih lebih panjang iya lebih panjang ya lebih ke depan ke depan nah jadi nanti setengah agak dirubah agak ke belakang dikit tapi tetep pasti bisa nyaman ya pasti bisa nyaman jadi gak ribet bray jadi kalau pasang kayak ginian gak usah namanya kayak potong-potong ganti-ganti tuh gak ubah dikit beres yang penting rider tetap safety tetap nyaman juga buat dibawah gitu ini langsung kita bongkar atau gimana nih? kita bongkar aja gak besok aja? kelamaan kelamaan ya ntar kebunuh hujan ya iya ini kalau bisa sih dari saya nih ya ah Denny ya jangan banyak mikir lah ya jangan banyak mikir-mikir ya ya namanya juga manusia ya ya bener tapi ada saatnya harus dilepasin dulu ya biar terbodas-bodas pisah gak tau dulu gitu nya siap bangga dilanjut siap-siap jadi gitu guys buat yang sekarang ntar langsung pengerjanya ntar ada di cinematic jadi tahap akhirnya kayak gimana stay tune terus di video ayo paris di shit high boy shawley can't survive yeah i had to put her on bought her too skitter yeah we headin for the sun shawley got my heart i ain't trippin for the funds yeah i won't start i ain't trippin i won't stun oh oh livin lively everybody tryna rob my wave they can ride me pull up in a form to the curb lookin icy i ain't never stressed about the fit imma hype this i don't want more friends there's a problem i've been living like a king since a hotbed yeah my foot is in a bench yeah i'm riding with a gang yeah i hit a hot leg i'm the top shit i'm the top shit yeah i bought it to see the it's a beam nah guys ini ZDX 05 nya udah beles udah sama beliau juga ya osang owner dengan om siapa om? Zaldi om Zaldi jadi moternya kan kita full semuanya kan kita bongkar disini om ya terakhir belum terakhir ya masih ada projectan lah ya amin doain aja mudah-mudahan ada kita selalu doain sampe dapet OZ lagi amin hahaha jadi beliau ini ee udah beberapa kali part jadi prosesnya itu kita step by step kenapa by step by step karena kita pengen ee ada feelnya saat diganti tuh partnya itu kerasa gak sih mungkin dari situ kali om ya iya jadi lebih kerasa lagi nah ini sekarang udah kepasang GP4RS di ZDX 25 udah radial atasnya juga udah pake ee RCS 17 kosong korta nah sekarang gimana om pendapatnya om setelah kita pasang om ee sebenernya sih standarnya udah cukup ya tapi kalo yang suka tampilan dan lebih lagi untuk pengeremannya ya pilihannya gak ada lain ya Brembo aplikasi ke Brembo pasti paster remnya ee kalipernya paster remnya 17 korta korta kalipernya pasti Brembo yang GP4RS ya itu sih yang udah lantep lah yahud lah ya yahud parah om udah kayak pengerem cuma eeet nah gitu dong udah gak perlu banyak-banyak lah betul jadi jadi pengeremnya sekarang udah maksimal nih ya sekarang ya udah soalnya kalo yang kemarin kan jatahnya masih cemburu nih belakang ya iya kalo kalo kata orang tuh kalo standar tuh ngantuk katanya ngantuk banget itu ngantuk banget katanya padahal motor gua sini masih standar om hahaha kita udah doain aja lah om ya amin bisa kayak gini lah hahaha jadi sekarang juga udah diganti juga nih atasnya ya karena kan bosen pake yang biasa om ya iya betul jadi sekarang aja karena motornya merah kita pakein light tech udah CNC brake fluid tank nya yang resepal udah pake yang CNC dari light tech overall nih om tampilannya mantep banget kan gimana nih om setelah bongkar-bongkar semua tanpa modif di kita gimana tuh om feelingnya om wah rekomen banget ya di danai motor nih dari awal motor ninja 2.5V yang new sampe punya jet tech selalu di danai motor mantep pokoknya terima kasih banyak om yang rumah-rumahnya deket Bogor kalo perlu yang luar-luar Bogor juga dateng lah kesinilah biar ngerasain gitu di modif disini tuh pelayanannya mantep udah paling top chair tuh terima kasih banyak om nih sudah mau mempercayakan motornya gak kita bisa akhirnya dari awal motor ninja udah poh nambah poh lagi jet tech 25 ya iya iya jadi om oh iya om juga ini mau lagi merintis menjadi vlogger nih om waduh waduh masih baru-baru mencoba-coba ya iya kan seolah ada rezeki di semua tempat om itu kalo boleh tau youtube channel apa om oh youtube channelnya motoradz ya kalo yang tau mau coba-coba lihat kepo-kepo dikit motoradz itu langsung tuh visit langsung ke vlog omnya langsung yang punya cetak 25 jadi ada ini kiblat sekarang nih pengen gini 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 jangan lupa ntar link subscribe channelnya ada di deskripsi ya jangan lupa di subscribe like share dan komen terima kasih itu dari omnya dan kita juga nih yang dari danemoto jangan lupa dukung kita terus supaya channel kita bisa lebih baik lagi dengan cara like eh like like udah ya like ya like comment subscribe dan bunyikan lonceng dan share ke temen-temen kalian supaya semuanya bisa langsung lebih baik gitu see you next video untuk next project berikutnya dari ZTEK 05 bye bye